rumah kita padi kusin kusin lah nyara burung di rumah gitu semuanya dirilis saya nggak bisa jadi hari ini saya mau ini ya teman-teman mau ngasih tahu ke kalian ya ngasih tahu ini burung yang kemarin saya nemu itu dibawa pohon beringin itu temen-temen waktu itu kan saya akan liburan di daerah ngatohin gitu kan ngebolang disitu jadi habis kerja sampingan gitu di warteg gitu ya mungkin bagi kalian yang sudah melihat video saya ya ya waktu itu ada kereta lewat ya mungkin bagi kalian yang kemarin sudah melihat video saya ya jadi ada yang komen begini rekayasa kali jadi saya itu bener-bener nggak rekayasa ya teman-teman nah sekarang saya mau ngasih tahu perkembangan anak burung yang yang kemarin saya dapet ya dan kemarin itu kan saya upload video dan ada yang bilang jalak kongkong kali bang jalak suren kali bang terus ada yang bilang toet kali bang pentet aja gitu bang pokoknya banyak ya burung trucuk atau bang pokoknya kawan-kawan dari kalian itu banyak ya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen ya jadi sekarang saya mau nunjukin ke kalian perkembangan anak burung yang saya nemu itu teman-teman sekarang saya udah tiara itu sekitar 4 hari ya 4 harian lah ya sekitar 4 harian teman-teman waktu itu kan bulunya masih bulu colok dan bulunya itu belum mecah ya belum ada yang mecah jadi saya juga masih tanya-tanya tapi sekarang saya sudah ini teman-teman sudah tahu burung ini itu burung apaan jadi buat teman-teman yang nebak burung ini burung jalak hongkong gitu bener itu teman-teman jawabannya itu jalak hongkong atau jalak mandarin jadi itu anak jalak mandarin atau jalak hongkong ya sekarang sudah gede nah ini burungnya jadi dia bulu-bulunya udah keluar ya karena saya kasih makannya juga bagus ya maksudnya nggak pernah telat ya teman-teman setiap 10 menit sekali itu saya kasih makan dia nggak pernah telat lebih dari 20 menit gitu apa lebih dari setengah jam satu jam enggak ya teman-teman jadi saya itu ngasih makannya juga sama masih sama masih pakai ulet ulet hongkong dan dia bulu-bulunya udah pada keluar ya mungkin ini dua hari lagi apa tiga hari lagi dia udah keluar dari ini tonton dan saya sudah masukin dalam kandang kakinya gede banget kaki Jabra gila nah ini ini anak jalak hongkong ya teman-teman ya yang teman-teman nebaknya ini anak burung jalak hongkong itu bener ya jadi teman-teman udah ahlinya ahli kalau kata mbak siapa itu namanya udah pinter lah saya aja nggak tahu ini anak burung apaan jadi saya itu nemuin anak burung itu bukan rekayasa ya teman-teman kalau teman-teman nggak percaya datang aja ke Taiwan burung semua disini itu melimpah nggak usah dicari dia nyari kita sendiri gitu setiap kita jalan gitu burung nyamperin ya setiap kita jalan nyamperin udah gede banget nah ini burungnya teman-teman kakinya gede banget Jabra ini ada dua ekor ya mungkin ini jatuh dari sarang soalnya masuk mulai musim angin ya teman-teman kalau di Taino itu musim angin jadi kalau di Taiwan itu musim angin musim hujan musim dingin musim panas terus musim apalagi ya musim nggak punya duit pokoknya banyak musim ya teman-teman kalau di Taiwan itu bentar lagi ini musim angin jadi kalau musim angin tuh bahkan saya kerja di pabrik aja diliburin ya teman-teman karena anginnya itu gede banget ini juga saya bikin video anginnya agak kenceng ya mungkin ada sedikit-sedikit berisik gitu teman-teman di videonya nah buntutnya udah keluar jadi nanti kalau ini udah besar itu saya mau udah agak besar itu saya mau waserin bareng sama burung keci yang saya piara ya teman-teman jadi disitu saya di samping kandang itu kasih musik musik pokok lalu puterin mastran ya teman-teman ketika udah besar itu bisa menirukan suara mastran yang ada di musik pokok itu teman-teman yang satunya masih kecil belum bisa begini kasihan ya kalau diginiin takutnya catoh flok dia nanti bincang si mungun ini resep banget pusing mama pusing 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 petani ya hei hei oke teman-teman jadi ini tuh burung jalak hongkong ya teman-teman mungkin kedepannya ya itu bakal saya piara ya teman-teman dan miaranya juga pusing momen yang ini saya piara dulu ya teman-teman nggak tahu kedepannya itu saya mau rilis kembali apa enggaknya soalnya saya juga ingin miara gitu kalau kalau saya miara itu kan saya bisa upload video-video terbaru gitu tentang perkembangan dia gitu kalau enggak saya piara kan cukup sampai disitu aja gitu maksudnya maksudnya gimana ya maksudnya video itu putus sampai di situ aja gitu kalau saya enggak piara anak burung ini dan burung pleci juga yang sebagian saya piara yang sebagian saya rilis ya karena gitu teman-teman saya itu mau bikin video berlanjutnya bukan sampai saya bukan saya bikin video itu sampai disitu karena saya itu berpikirnya ya begitu untuk kedepannya itu saya mau bikin video berlanjut ya ya bagi teman-teman yang sudah dukung channel saya di channelnya acungglo gitu saya ucapkan banyak terima kasih ya karena supergar saya sekarang sudah naik ya tentu sudah lumayan banyak jadi saya juga punya tanggung jawab untuk kalian membuat video gitu kalau saya enggak miara burung di rumah kita apa di pusin pusin enggak miara burung di rumah gitu semuanya dirilis saya enggak bisa ini ya ngasih perkembangan burung-burung yang saya piara gitu teman-teman kalau cuma ngandelin ngebolong ngebolong saya juga kan setiap harinya kan kerja kerja di pabrik jadi saya enggak bisa ngandelin ngebolong itu setiap hari ya paling satu minggu gitu teman-teman ada waktu gitu saya ngebolong kalau nggak ada waktu ya saya nggak bisa ngebolong jadi lumayan kan ada burung yang bisa saya bikin konten gitu saya masih bisa bikin konten burung yang ada di rumah gitu entah itu saya lagi malas tuh bukan malas ya entah saya itu lagi capek-capek kena kerja gitu kan saya bisa bikin video tentang burung yang saya piara gitu entah perkembangannya entah dari perkembangannya mumun itu kalau dilepas itu reseh tapi aja mau ini dia nggak gigit ya cuman ngejilat ngejilat gitu saya takut aja mumun ini ngejilat gitu kan jadi ini tuh burung jalak hongkong ya teman-teman ya mungkin kedepannya saya mau bikin video-video terbarunya itu perkembangan burung ini sama burung keci ya pokoknya burung-burung yang ada di sekitar saya ya saya bakal upload video-video terbarunya oh ya teman-teman tetap saksikan ya channelnya acungvlog jangan sampai ketinggalan karena saya itu setiap harinya ya Insyaallah masih bisa bikin video-video gitu buat nghibur kalian yang ada di sana gitu walaupun saya nggak bisa ngasih burung ke kalian tetapi saya bisa ngehibur kalian gitu jadi burung-burung ini tuh setiap harinya saya kasih makan ulet itu lebih dari 50 ekor ya sehari itu enggak enggak saya kasih ulet semua saya kasih selingan itu pakai pur ya teman-teman pur lolohan biar beraknya itu padat ya kalau kasih ulet semua itu satu hari full ulet beraknya itu encer putih jadi kalau begitu juga enggak bagus juga ya teman-teman mending ada padat-padatnya gitu kan dari pur ya lebih bagus itu beraknya itu ada padat-padatnya kalau saya kasih pur gitu kan ada padat-padatnya beraknya itu bagus ya kayak dikasih makan sama indukannya gitu oke teman-teman jadi segitu dulu video dari saya ya eh mohon jadi segitu dulu video dari saya karena sekarang itu bikin videonya terlalu kenceng ya teman-teman mungkin mungkin saya bikin video lagi kalau saya ada waktu buat ngeboleng jadi buat teman-teman yang bergabung channel saya silahkan teman-teman subscribe ya dan teman-teman tahu ketika perkembangan burung-burung yang saya biara ya dan jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung di channel saya silahkan teman-teman like ya kayaknya dia udah mulai laporan lagi oke teman-teman saya akhiri dulu videonya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jangan lupa dulu sorry mesti 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!